Hai semua Assalamualaikum Kali ini aku akan berbagi resep ide jualan Mochi 2000an Dan aku jamin ini resep paling mudah ya bun Bahan-bahannya sangat simple Satu resep jadinya 35 pieces Pokoknya wajib banget dicoba Kalau mau tau gimana cara buatnya Yuk simak video yang sampai habis Langkah pertama siapkan wadah Lalu masukkan 450 gram tepung ketan putih Untuk mereknya boleh pakai merek apa aja Kemudian tambahkan 50 gram tepung maizena Aku tambahkan tepung maizena Agar adonannya tidak terlalu lembek ya Kemudian bisa kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir Tambahkan 600 ml susu UHT Untuk mereknya juga ini boleh merek apa aja Kemudian bisa kita aduk Sampai semua bahannya tersampur merata Ini aku mengaduknya dengan Menggunakan balon whisk Atau kalau mau lebih cepat boleh pakai mixer Dengan kecepatan rendah Nah ini mengaduknya Nggak usah terlalu lama Asal sampai semua bahannya Tersampur merata Agar adonannya tidak lengket Pada saat sehabis dikukus Bisa kita tambahkan 3 sendok makan minyak goreng Kemudian bisa kita aduk Sampai minyak goreng Dan semua bahannya tersampur merata Lalu semua bahannya sudah mulai tersampur merata Adonannya siap kita bagi Di dalam beberapa wadah Di sini aku menyiapkan 4 buah wadah ya Kemudian bisa kita bagi Adonan tepung ketannya Dan ini adonannya Jangan lupa kita saring Agar tepung yang masih menggumpal Tidak ikut terkukus Usahakan membagi adonannya Itu sama rata ya bun Nah ini adonannya Sudah aku bagi Menjadi 4 bagian sama rata Dan selanjutnya Ini adonannya Mau aku warnai Dengan pewarna makanan yang berbeda Yang pertama Aku warnai Dengan pewarna kuning muda Lalu bisa kita aduk Sampai semua bahannya Tersampur merata Menambahkan pewarna makanannya Jangan terlalu banyak Karena nanti pada saat dikukus Warnanya menjadi makin keluar Atau jadi makin pekat Untuk pewarna yang kedua Aku menambahkan Pewarna dengan kode merah cabai Ini kita tambahkan Juga sedikit aja Lalu bisa kita aduk juga Sampai semua bahannya Tercampur merata Untuk pewarna yang ketiga Aku menambahkan pewarna ungu Ini juga bisa kita aduk Sampai semua bahannya Tercampur merata Dan untuk pewarna yang terakhir Aku menambahkan pasta coklat Ini aku sengaja menambahkan pasta coklat Agar nanti adonan mochi Berasa ada aroma coklat-coklatnya Kemudian bisa kita aduk juga Sampai semua bahannya Tercampur merata Nah kalau sudah Bisa kita siapkan kukusan Kemudian masukkan semua adonan Yang sudah kita beri warna yang berbeda Kemudian bisa kita kukus Sampai kurang lebih 30 menitan Nah ini adonan mochinya Sudah selesai aku kukus Selanjutnya adonan mochinya bisa kita diamkan Sampai hangat Bahan untuk whipped creamnya Atau isian mochinya Bisa kita masukkan 100 gram whipped cream bubuk Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir 200 ml susu dingin Usahakan susunya itu benar-benar dingin ya bun Kemudian bisa kita mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai whipped creamnya menjadi kaku Nah ini whipped creamnya sudah mulai kaku ya Tandanya ketika kita angkat mixernya Ini whipped creamnya tidak jatuh Atau kaku seperti ini Dan whipped creamnya siap kita gunakan Untuk buahnya disini aku menggunakan strawberry Aku beli satu pack Ini isi 20 pieces Tapi kita gunakan hanya 10 pieces aja Kemudian bisa kita potong menjadi 4 bagian per buahnya Yang kedua bisa kita gunakan manga Untuk mangganya kita pakai setengah buah Ini mangganya bisa kita potong menjadi kotak-kotak sangat kecil Untuk buahnya ini tidak harus sama ya bun Bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing Dan yang ketiga Aku menggunakan beberapa buah anggur Kemudian bisa kita potong menjadi 4 bagian sama rata juga Nah ini anggurnya sudah selesai Aku potong semuanya Selanjutnya buahnya siap kita gunakan untuk isian mochinya Ini juga adonan mochinya sudah lumayan hangat Jadi bisa kita uleni ya bun Kita uleni dengan cara menarik-nariknya seperti ini Agar nanti adonannya lentur Kalau adonannya sudah lentur Adonannya ini bisa kita bagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil Untuk satu adonan atau satu potong adonan Ini bisa kita timbang seberat 30 gram Siapkan satu potong adonan Kemudian bisa kita baluri dengan tepung ketan yang sudah disangrai Tepung ketannya ini aku sangrai sebanyak 50 gram Kemudian ini adonan mochinya bisa kita pipihkan Tapi jangan terlalu tipis karena rawan bocor Nah ini adonan mochinya sudah lumayan pipih ya Kemudian bisa kita masukkan whipped creamnya Ini kita masukkan secukupnya aja Jangan terlalu banyak juga Karena nanti susah untuk ditutup Masukkan dua potong mangga Kemudian bisa kita tiban lagi Atau bisa kita olesi lagi dengan whipped cream yang sudah kita buat sebelumnya Kalau sudah seperti ini adonannya ini bisa kita tutup dengan cara kita menariknya seperti ini Insya Allah kalau sudah kita uleni ini adonannya bakalan lentur ya bun Kalau sudah direkatkan seperti ini bagian ujungnya ini tinggal kita tempelin atau bisa kita tekan-tekan Agar tidak bocor dan bisa kita bulatkan adonan mochinya Nah untuk membulatkannya cukup diputar-putar seperti ini Ini sudah jadi Agar adonan mochinya tidak terlalu banyak tepung ketannya Ini bisa kita hapus atau bisa kita bersihkan dengan kuas Dan untuk warnanya merah muda ini bisa kita isi dengan adonan whipped cream juga Dan bisa kita isi dengan satu potong strawberry Dan kalau sudah ini bisa kita rekatkan seperti ini Untuk prosesnya ini semuanya sama ya bun Tinggal isiannya aja yang kita bedakan sesuai warnanya Untuk warnanya merah muda ini sudah selesai kita buat ya Yang ketiga bisa kita buat dengan warna ungunya Ini bisa kita pipihkan Dan bisa kita beri sedikit whipped cream Kemudian bisa kita letakkan satu potong anggur Dan bisa kita tiban lagi dengan whipped creamnya Dan ini adonannya juga bisa kita tutup dengan cara menariknya seperti ini Nah ini sudah aku bulatkan untuk yang warna ungu Selanjutnya yang terakhir bisa kita buat dengan warna coklatnya Untuk warna coklatnya isian buahnya aku memakai isian strawberry Kemudian bisa kita timpa lagi dengan whipped creamnya Dan bisa kita tutup Nah ini untuk semua warnanya sudah selesai aku buat Yang terakhir bisa kita tambahkan sedikit whipped cream ya Di atas mochinya agar nanti untuk menempelkan buahnya itu merekat sempurna Untuk yang berwarna merah muda aku tambahkan potongan strawberry Ini sengaja ya strawberry-nya aku potong menjadi 4 bagian sama rata Pokoknya ini semua buahnya ini kita potong kecil-kecil agar hasilnya lebih banyak Untuk yang warna ungu aku tambahkan potongan anggur Dan untuk warna kuning aku tambahkan potongan mangga Untuk yang warna coklat ini aku tambahkan potongan strawberry ya bun Siapkan tatakan kertas kue Aku lupa namanya apa Kalau yang tau boleh komen di bawah Kemudian bisa kita masukkan satu buah mochi Untuk mengemasnya kita boleh menggunakan mica mochi seperti ini Untuk link pembeliannya nanti aku sertakan di bagian kolom deskripsi Kalau mau dijual seharga 2000-an atau 2500-an Bisa kita pakai mengemasnya dengan mica ukuran 6A ya bun Untuk perkiran modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Nah ini mochinya mau aku coba Untuk rasanya ini beneran super enak Bikin nagih banget Gak cukup satu untuk memakannya Untuk isiannya juga ini lumayan banyak Untuk harga 2000-an aku jamin bahkan laris manis banget untuk dijualnya Dimakan dingin rasanya jadi lebih enak ya bun Bisa kita simpan di dalam kulkas sampai dengan 3 hari Insya Allah rasanya jadi makin enak Dan satu resep ini bisa kita hasilkan sebanyak 35 mochi Selamat mencoba Sampai jumpa di next video Terima kasih